Pemirsa Draf Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi 812 halaman setelah diperbarui oleh DPR dengan menggunakan format kertas legal. Anggota DPR pun memastikan perubahan jumlah halaman tersebut tidak mengubah substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Draf Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI terus diperbaharui, terbaru beredar Draf Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah 812 halaman. Dalam keterangannya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan jumlah tersebut merupakan hasil perbaikan terkini oleh DPR. Terkait perubahan draft Undang-Undang Cipta Kerja ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arsusani menegaskan perubahan jumlah halaman dipastikan tidak mengubah substansi. Jadi kalau proses proofreading itu semata-mata editing saja, tapi tidak boleh merubah kata-perkata apalagi yang terkait dengan substansi. Nah, kalau kemudian dari proofreading itu kemudian ditata dan segala macam halamannya tambah, bukan substansinya tambah. Jadi kalau halaman tambah, itu jangan kemudian diasosiasikan bahwa RUU-nya yang disahkan itu berubah, ditambahi, atau apa. Tidak, tidak seperti itu. Itu semata-mata karena format. Barangkali ya, saya juga harus cek ini nanti ya, misalnya tadinya spasinya berapa menjadi berapa lebih besar. Nah, kemudian juga di sana-sini ya, margin-marginnya juga dirubah itu saja. Sebelumnya beredar draft Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah 1.208 halaman, 905 halaman, dan 135 halaman. Namun dokumen berjumlah 103 halaman itu kemudian menjadi 812 halaman setelah diubah dengan pengaturan kertas legal. Tim Liputan AI News melaporkan.